Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman Hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Cuek bebek tak kecipratan harta Ahok Veronika Tan diam-diam jadi miliader Gegara memiliki ladang uang sendiri paska menjanda Hidup itu lucu Nama Veronika Tan Masih selalu menjadi sorotan publik Meski sudah bercerai dari Ahok Sempat dikabarkan berselingkuh Veronika Tan kini justru malah terlihat asik Menikmati kesendiriannya tanpa suami Sementara sang suami justru kini sudah menikmati hidup bersama mantan ajudannya Poput, Nasti Tidepi Ahok sempat menuai sorotan Karena dirinya ternyata tak memberikan harta gonogini apapun Saat bercerai dengan wanita yang 20 tahun mendampinginya itu Ia juga mengatakan Veronika Tan bisa menumpang hidup di rumah yang sudah ia berikan untuk anak-anaknya dengan fasilitas yang ada Tak hanya itu Ahok juga sempat membandingkan puput dan Veronika Tan yang disebutnya tak bisa memasak Selama ini bungkam Semua tudingan Ahok soal tak bisa memasak Seolah dipatahkan Veronika Tan Bahkan ia bisa tetap hibur, tajir melintir Meski tak berkecipratan harta Ahok sepeserpun Veronika Tan sempat merintis bisnis sebagai supplier daging berkualitas premium Daging premium itu juga diolahnya menjadi abon sapi yang dibanderol dengan harga cukup mahal Veronika Tan memberi harga 60 ribu rupiah Untuk satu toples abon sapi, buatannya itu Bukan tanpa alasan Pasalnya, daging sapi olahannya berasal dari peternak sapi New Zealand Yang juga jelas memiliki kualitas tinggi Veronika Tan terlihat semeringan sembari memandangi toples kecil berisi abon sapi di tangannya Bukan hanya mengolah daging menjadi abon sapi Tapi dirinya juga sempat berdagang burger yang dibanderol dengan harga 200 ribu rupiah per 4 buah Mantan istri Ahok itu juga sempat curhat Perubahan hidupnya setelah resmi menyandang status janda Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh